Jum'at 12 Mei merupakan hari terakhir batas pelunasan biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH. Kemenang Kabupaten Madiun mencatat ada sekitar 19 calon jemaah belum melunasi. Berdasarkan konfirmasi Kemenang Kabupaten Madiun kepada 19 jemaah tersebut, mereka mengaku sudah melunasi BPIH. Sayangnya pasca pelunasan belum terkonfirmasi ke Kemenang karena sistem perbankan sempat mengalami error sejak kamis lalu. Tercatat PLT Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang Kabupaten Madiun Imran Rofi'i menjelaskan hingga saat ini terdapat 34 calon jemaah haji memutuskan menunda keberangkatan tahun ini. 7 calon jemaah meninggal dunia. JJH yang memilih tunda mayoritas adalah Lansia dan sudah melakukan pelunasan. Mereka memilih menunda keberangkatan ke Tanah Suci lantaran kebijakan pemerintah yang meniadakan pendampingan bagi Jemaah Lansia pada keberangkatan tahun 2023 ini. Mereka memilih menunda keberangkatan keberangkatan dan sudah terklarifikasi kepada kami digantikan ahli waris ada tiga yang empat belom. Paling utama mendasar bagi jemaah yang tunda 34 tadi itu faktor usia atau kesehatan. Jadi karena tidak ada pendampingan bagi jemaah yang sudah Lansia makanya memutuskan untuk menunturkan diri. Diketahui saat ini sebanyak 385 orang JJH yang sudah melunasi BPIH dan siap berangkat. 227 orang diantaranya merupakan Lansia mulai dari usia 60 hingga 94 tahun. Tofa Pradana, JTV, Madiun